Kodbah hari ini saya akan menyampaikan mengenai apakah kemuliaan Kristus itu. Di Alkitab itu sudah sempurna, dan di Alkitab sudah dijelaskan apa kata-kata yang sangat penting. Contohnya, apakah itu keselamatan? Apa itu doktrin keselamatan? Anda tidak perlu membuat suatu doktrin keselamatan. Karena Alkitab sudah menjelaskannya dengan jelas di Yohanes 3.16. Dan apa yang sudah ditulis Tuhan, sempurna. Sudah sempurna dan manusia tidak bisa mencoba mengalahkannya. Karena otak manusia itu selalu tidak sempurna. Tetapi apa yang Tuhan lakukan selalu mengenai kesempurnaan. Di dalam firman Tuhan di Yohanes 11, mengenai Maria dan Marta, Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Jadi ini adalah kemuliaan berdasarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Jadi ini adalah bagaimana Yesus menjelaskan kemuliaan Tuhan. Jadi apa yang Anda pikirkan kemuliaan Kristus? Menurut saudara apa itu kemuliaan Kristus? Ya, karena beberapa orang pikir bahwa kemuliaan Tuhan adalah karena dia bisa berbang. Banyak orang berpikir kemuliaan itu adalah kalau bisa terbang. Atau karena sangat kaya. Atau karena sangat kaya. Karena sangat pintar. Tapi mari kita lihat bagaimana Tuhan menjelaskan dan menunjukkan bagaimana dia menunjukkan kemuliaannya. Yesus menyatakan kemuliaannya kepada Marta, Maria, Lazarus, dan orang Yahudi. Ya, it's in John 11. Di Yohanes 11. Oke, now we'll see ya, we read slowly ya. In John 11, verse 1, it says, Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sister Marta. It was the Mary who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. So the sisters sent word to him, saying, Lord, behold, he whom you love is sick. But when Jesus heard this, he said, the sickness is not to end in death, but for the glory of God. So that the son of man, the son of God may be glorified by it. Oke, kita baca di Yohanes 11, ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Bethania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi, cerita mengenai di Yohanes 11 ini untuk Yesus menyatakan kemuliaan Tuhan. Ini bukan tentang Mary, ini bukan tentang Martha, ini bukan tentang Lazarus. Ini jelas, ini tentang kemuliaan Tuhan. Dan sangat jelas, ini mengenai kemuliaan Tuhan. Dan inilah kemuliaan Tuhan. Jadi, cerita Yohanes 11 itu menyatakan, apa yang Yesus ingin nyatakan mengenai kemuliaan Tuhan. Apa itu kemuliaan Tuhan? Dan kepada siapa kemuliaan itu dinyatakan? Oke, sekarang, di Yohanes 11 ayat 5, itu mengatakan, Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi, pernyataan mengenai kemuliaan Tuhan itu dimulai dengan Yesus memang mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Jadi, karena Yesus itu selalu mendeklarasikan kasihnya. Namun, tidak hanya mendeklarasikan kasihnya kepada Marta, Maria, dan Lazarus. So, in the next verse, in John 11, verse 6, it says, So, when he heard that he was sick, he then stayed two days longer in the place where he was. Then, verse 7, then after this, he said to the disciple, let us go to Judea again. And the disciple said to him, Rabbi, the Jews were just now seeking to stone you, and are you going there again? Dan, kemudian, di Yohanes 11 ayat 6 dikatakan, Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi, sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali ke Judea. Murid-muridnya itu berkata kepadanya, Rabbi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? So, the declaration of love is not only to Martha, Mary, and Lazarus, but also to the religious Jew, the religious who wants to kill Jesus. Pernyataan atau deklarasi kasihnya Yesus itu bukan hanya kepada Martha, Maria, dan Lazarus, tetapi kepada orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya. So, you understand? The declaration to whom it is revealed is not only to the one that's close to Jesus, like Martha, Mary, and Lazarus, but also to the one that is so far from Jesus who wants to kill Jesus. Jadi, saudara mengerti bahwa deklarasi kasih Yesus itu tidak hanya kepada orang-orang yang dekat kepadanya, orang-orang yang dekat kepada Yesus, yaitu Martha, Maria, dan Lazarus, tetapi deklarasi kasih itu untuk orang-orang yang juga membenci dia, yaitu orang-orang Yahudi. Itu adalah kemuliaan Tuhan. You understand? It's not about Martha, Mary, and Lazarus. This is about the glory of God. Jadi, ini ceritanya bukan mengenai Martha, Maria, dan Lazarus, tetapi mengenai kemuliaan Tuhan. Ya? And then we continue ya, in verse 9, Jesus answered, Are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world. But if anyone walks in the night, he stumbles, because the light is not in him. This he said, and after that he said to them, Our friend Lazarus has fallen asleep, but I go, so that I may awaken him out of sleep. The disciple then said to him, Lord, if he has fallen asleep, he will recover. Kemudian di ayat 9, jawab Yesus, bukanlah ada 12 jam dalam satu hari, siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi, jikalah seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. So, the glory of God, you know, Jesus revealed his glory, Jesus revealed his love, so that we can see his light. Yesus menyatakan kemuliaannya, supaya kita bisa melihat terangnya. Ya, the one that does not walk in the light, will always for sure stumble. Orang yang tidak berjalan di dalam terang, sudah pasti dia akan jatuh, terantuk. So, Jesus revealed the glory of God, is not to glorify, so that God is looks big, but is to prevent us from falling down, because we stumble in the dark. Jadi, Yesus menyatakan kemuliaannya, supaya kita bisa berjalan di dalam terangnya, sehingga kita tidak jatuh di dalam kegelapan. Ya, so, the next one, ya, I go first by first, ya. In John 11 verse 13 says, now Jesus has spoken of his death, but they thought he was speaking of literal sleep. So, Jesus then said to them plainly, Lazarus is dead, and I am glad for your sake that I was not dead, so that you may believe, but let us go to him. Therefore, Thomas, who is called Didymus, said to his fellow disciples, let us also go, so that we may die with him. Kemudian di ayat 11, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didymus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga, untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini adalah definisi dari iman. Karena Yesus menemukan kemuliaannya, supaya kita bisa percaya. Ini adalah definisi dari iman, karena Tuhan menyatakan kemuliaannya, supaya kita percaya. Jadi orang yang tidak tahu kemuliaan Tuhan, tidak benar-benar mempercaya. Mereka sesungguhnya tidak mempunyai iman. Tapi orang yang dapat melihat kemuliaan Tuhan, pada orang itu, dia akan mempunyai iman. Jadi sedangkan orang yang mendapatkan pewahiyuan tentang kemuliaan Tuhan itu, adalah orang yang sesungguhnya memiliki iman. Jadi Anda melihat, Biblia Tuhan, mengajar kami maksudnya Alkitab itu menjelaskan arti dari perkataan Yesus satu demi satu. Berdasarkan definisi dia yang sempurna. Ini bukan definisi manusia, tapi ini berdasarkan Biblia, berdasarkan apa Tuhan memiliki iman. Jadi berdasarkan pemikiran Tuhan, bukan berdasarkan pemikiran manusia. Oke, lihat. So next, we'll continue in verse 17. So when Jesus came, he found that he had already been in the tomb for days. Now Bethany was near Jerusalem, about two miles off. And many of the Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brother. Ayat 17, Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah empat hari berbaring di dalam kubur. Bethanyah terletak dekat Yerusalem, kira-kira dua mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Martha dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Jadi Yesus menyatakan kemuliaannya kepada Martha, Maria, dan orang-orang Yahudi. Lazarus dan orang-orang Yahudi. Jadi Yesus menyatakan kemuliaannya kepada semua orang. It's not only to those who close to him, but also to those who has not been, who has not known him. Jadi bukan saja kepada orang-orang yang dekat kepada dengan dia, tetapi orang-orang yang tidak mengenal dia. Oke, so we'll see what happened. Kita lihat apa yang terjadi berikutnya. So first question, who is Martha? Pertanyaan pertama, siapakah Martha? Because Lazarus represent somebody and Martha, Mary, and the Jews, they all represent different people. karena Martha, Maria, Lazarus itu melambangkan seseorang atau suatu pribadi. Is Martha a believer or not? Martha itu seorang-orang percaya atau tidak? Tony say no. Tony bilangnya enggak. Anybody trust Tony? Ada yang percaya sama Tony enggak? No. Oke ya? So this is for Tony, oke? Jadi ini untuk Tony. Ya? So I don't create a story, I just read the Bible ya. Actually I'm just reading the Bible for you ya. Saya hanya membaca Alkitab kepada saudara, saya tidak membuatnya. Ya? So, in John 11 verse 20, Martha therefore, when she heard that Jesus was coming, went to meet him. But Mary stayed at the house, Martha then said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Even now, I know that whatever you ask of God, God will give you. Di ayat 20, ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di dalam rumah. Maka kata Martha kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. So, Martha was a believer. Jadi, Martha adalah orang percaya. Already said, Lord. Karena dia sudah mengatakan Tuhan. And he said, you know, even now I know that whatever you ask of God, God will give you. Dan dia mengatakan, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu. So, Martha believe that Yesus is God. Jadi, Martha percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yeah, and Martha is asking to Jesus to resurrect Lazarus. Dan apa yang Martha meminta Yesus untuk membangkitkan Lazarus. You know, what's wrong with that? Is anything wrong with that? Ada salahnya gak dengan itu? Anything wrong with the faith? Ada salahnya gak dengan iman? Is it wrong to believe that Yesus is God? Ada salahnya gak untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? And is it wrong to believe that Yesus can help Lazarus? Ada salahnya gak untuk percaya bahwa Yesus bisa menolong Lazarus? And is it wrong to ask Jesus to help Lazarus? Ada salahnya gak untuk Yesus menolong Lazarus? Nothing wrong, right? Tidak ada salahnya, kan? Is it wrong for Martha to pray or to ask Jesus for help? Ada salahnya gak untuk Martha untuk berdoa dan meminta Yesus menolongnya? Tidak ada. Is it wrong to declare the deity or the about Jesus? Ada salahnya gak untuk Martha menyatakan ketuhanannya Yesus? That he can you know ask he can answer people people prayer kalau Yesus bisa mengabulkan doa mereka Tidak ada salahnya, kan? Tony say yeah, nothing wrong So Martha was a believer and Martha pray Jadi Martha itu adalah seorang percaya dan Martha berdoa Yeah So what did Yesus do to that? Namun apa yang Yesus lakukan kepada Martha? Okay And then verse 23 Yesus said to her your brother will rise again Martha said to him I know that you will rise again in the resurrection on the last day Yesus said to her I am the resurrection and the life he who believe in me will live even if he dies and everyone who live and believe in me will never die Do you believe this? Kemudian di ayat 23 kata Yesus kepada Martha Saudaramu akan bangkit karta Martha kepadanya Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman Jawab Yesus Akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya Percayakah engkau akan hal ini? So Jesus confirm this deity to Martha Jadi Yesus itu mengkonfirmasikan ketuhanannya kepada Martha Dan jawab Martha di ayat 27 Jawab Martha Ya Tuhan aku percaya bahwa engkau lah Mesias anak Allah dia yang akan datang ke dalam dunia So Martha is declaring the standard statement of faith Jadi apa yang Martha lakukan yaitu mendeklarasikan standar iman iman yang lazimnya So Martha already knows the standard declaration of faith Martha sudah tahu standar deklarasi iman itu apa? That to believe in Jesus Christ you know the son of God who has come into this world Yaitu untuk percaya kepada anak Allah yang datang ke dunia So Martha knows this Jadi Martha tahu hal ini And even now so many people also know that this is the standard declaration of one's faith to Christ Dan semua orang juga tahu bahwa ini adalah standar percaya kepada Christus Standar iman percaya kepada Christus Ada yang salah enggak dengan ini? Tidak Tidak ada yang salah ya Tidak ada yang salah ya Oke Nothing wrong Ya oke Nothing wrong And then Martha was a believer who put a request to Jesus But Nothing happened Martha adalah orang percaya yang menyampaikan keinginannya ke Yesus Tetapi tidak terjadi sesuatu Tidak terjadi sesuatu Kenapa? Exactly Nothing happened Jesus Listen Yeah Listen But You know Jesus Talked back to Martha But did not do anything Yesus mendengarkan permintaan Martha dan bahkan Yesus menjawab Martha Tetapi Kenapa tidak terjadi apa-apa Ya You understand You see what happened in the story Saudara tahu mengenai ceritanya Martha was a believer Martha adalah orang percaya And Martha declared her faith correctly And Martha mendeklarasikan imannya secara benar And Martha pray to Jesus Dan Martha berdoa kepada Yesus Martha asking you know it's not out of personal interest He wants his brother to be healed or resurrect Nothing wrong with that right dan Martha meminta bukan atas motivasi untuk dirinya sendiri tetapi untuk saudaranya supaya saudaranya bangkit Nothing wrong with that Martha did not ask oh I want a mansion or something he know Martha did not ask that dan Martha bukan meminta sesuatu yang yang berlebihan seperti saya minta rumah besar tetapi Martha hanya minta untuk saudaranya bangkit Martha is not selfish dan Martha bukan orang yang selfish yang fokus kepada dirinya sendiri tapi apa yang terjadi tidak ada yang terjadi dan Yesus sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya kalau Yesus tidak melakukan apa-apa pada saat itu dan orang-orang yang seperti Martha zaman sekarang juga tidak akan mendapatkan apa-apa saudara mengerti dan orang-orang yang percaya zaman sekarang yang sama seperti Martha orang percaya mempunyai iman tetapi mereka tidak akan mendapatkan apa-apa oke now take a look the story the first when she had said this she went away and called Mary her sister saying secretly the teacher is here and is calling for you and when she heard it she got up quickly and was coming to him now Jesus had not yet come into the village but was still in the place where Martha met him dan kemudian di ayat 28 dan sesudah berkata demikian ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya guru ada di sana ia memanggil engkau mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu ia masih berada di tempat Martha menjumpai dia Martha tahu meskipun dia memiliki iman tetapi dia tahu kalau Maria itu lebih spesial ya so Martha goes to Mary maka Martha pergi ke Maria asking Mary to help her meminta Maria untuk membantunya siapa Maria siapa Maria oke ya so this is what the Bible say about Mary ini yang Alkitab katakan mengenai Maria ya and John 11 verse 31 then the Jews who were with her in the house and consoling her when they saw that Mary got up quickly and went out they followed her supposing that she was going to the tomb to weep there therefore when Mary came where Jesus was she saw him and fell at his feet and saying to him Lord if you had been here my brother would not have died di Maria preach about this before right and this is the word of Mary is exactly word to word the same word of Martha saya pernah mengkodbarkannya perkataan Maria ini sama kata demi kata seperti apa yang dikatakan oleh Martha yeah understand the Mary is exactly saying the same exact word like Martha Maria mengatakan perkataan yang sama 100% seperti apa yang Martha katakan and Jesus did not do anything you know when Martha say those words tetapi Yesus tidak melakukan apa-apa pada saat Martha mengatakannya yeah but when Mary saying the same word namun ketika Maria mengatakan hal yang sama something different something different happen terjadi hal sesuatu hal terjadi yang berbeda okay now in verse 33 when Jesus therefore saw her weeping and the Jews who came with her also weeping he was deeply moved in spirit and was troubled and said where have you laid him they said to him Lord come and see Jesus wept so the Jews were saying see how he love him but some of them said could not this man who opened the eyes of the blind man have kept this man also from dying di ayat tiga-tiganya ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia maka maskillah hatinya ia sangat terharu dan berkata dimanakah dia kamu baringkan jawab mereka Tuhan marilah dan lihatlah maka menangislah Yesus kata orang-orang Yahudi lihatlah betapa kasihnya kepadanya tetapi beberapa orang diantaranya berkata ia yang memlekan mata orang buta tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati tidak seperti Martha Maria membuat Yesus tergerak hatinya keduanya Martha dan Maria mengatakan hal yang sama tetapi hasilnya berbeda dikatakan bahwa Yesus mengasihi Maria baik Martha dan Maria di Yohana 11 ayat 5 dari sisi Yesus Yesus itu mengasihi keduanya baik Martha maupun Maria dan Martha dan Mary adalah orang-orang percaya dan Martha dan Mary mengatakan kata-kata yang 100% sama tetapi jawabannya Yesus berbeda kenapa kita lihat bagaimana Alkitab menjawabnya dan John 11 verse 38 so Jesus again being deeply moved within came to the tomb now it was a cave and a stone was lying against it Jesus said remove the stone Martha the sister of the disease said to him Lord by this time there will be a stench for he has been dead for days and Jesus said to her that I not say to you that if you believe you will see the glory of God kemudian and verse 40 and verse 40 say that I not say to you Martha that if you believe di ayat 40 dikatakan jawab Yesus bukankah sudah kukatakan kepadamu Martha jikalau engkau percaya so so does Jesus say that Martha believe Jesus wholeheartedly or not apakah Yesus mengatakan bahwa Martha ini percaya Yesus dengan sungguh atau tidak by that word dengan perkataan ini because Jesus say that I say not to you that if you believe you know that means Martha was not really believing what Jesus want Martha to believe right kenapa Yesus mengatakan itu berarti Martha sesungguhnya tidak percaya karena Yesus mengatakan bukankah sudah kukatakan kepadamu artinya Yesus menekankan bahwa Martha sungguh tidak percaya that is a word of discipline in love to Martha so that Martha correct or improve or understand the faith better jadi Yesus itu ingin mendisiplinkan Martha atas imannya atas iman Martha supaya Martha bisa mengerti dengan benar karena imannya Martha itu dia mendeklarasikan standar iman orang percaya jadi meskipun Martha mendeklarasikan standar iman namun di mata Yesus itu tidak cukup oleh karena itu Yesus mengatakan bukankah sudah kukatakan kepadamu dan Yesus mengatakan engkau akan melihat kemuliaan Allah jika saudara percaya Yesus dengan benar maka akan melihat kemuliaan Allah tetapi tetapi jika saudara hanya mengenali Yesus berdasarkan standar deklarasi iman pada umumnya maka saudara tidak akan melihat kemuliaan Tuhan saudara mengerti saya berharap ini diajarkan di sekolah teologi karena banyak orang sudah tahu deklarasi iman standarnya itu seperti apa tetapi apa yang Yesus katakan tidak tidak ada yang terjadi doanya tidak akan dijawab namun Yesus menjawab Maria berbeda dan mereka mengatakan batu kemudian Yesus mengembangkan mata dan berkata kemudian di ayat 41 maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata Bapak aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku dan sudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras Lazarus marilah keluar Yesus Yesus mendengarkan apa yang Maria katakan dan Yesus ingin menyatakan mendeklarasikan kemuliaannya sehingga orang percaya dan juga supaya Martha bisa percaya dan juga semua orang-orang Yahudi bisa menjadi orang percaya kemudian di ayat 44 orang yang telah mati itu datang keluar kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh kata Yesus kepada mereka bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi saudara tahu kain yang membungkus Lazarus apa artinya yang membungkus itu artinya apa itu adalah agamawi tradisional tradisi jadi Yesus bukan saja membangkitkan Lazarus namun Yesus ingin Lazarus itu benar-benar bebas dari ikatan agamawi tradisi artinya buka dia sehingga dia bisa memiliki hidup baru dan pergi saudara mengerti jadi jika saudara masih terikat oleh tradisi atau agamawi saudara dan orang tersebut belum menerima kehidupan yang baru karena orang tersebut masih terikat oleh agamawi dan Yesus ingin supaya semua orang bisa lepas dari ikatan agamawi sehingga orang tersebut benar-benar bisa memiliki hidup yang baru di dalam Yesus bebas dari agamawi dan hanya mengikuti Kristus di ayat 45 di ayat 45 banyak diantara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus dan percaya kepadanya tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus yang terjadi adalah orang-orang Yahudi menjadi percaya tidak semuanya tetapi banyak yang mempercaya kenapa karena mereka melihat suatu musijat namun Alkitab juga mengatakan hal ini dan dikatakan banyak orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan melihat dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus jadi untuk banyak orang Yahudi percaya yang membuat orang percaya bukan Martha tetapi Maria saudara mengerti ini Alkitab ya oke and then we continue first by first then I explain the religious leaders and then verse 47 therefore the chief priests and the Pharisees convene a council and were saying what are we doing for this man is performing many signs if we let him go on like this all men will believe in him and the Romans will come and take away both our place and our nation so from that day they plan together to kill him kemudian kemudian di ayat 47 lalu imam-imam kepala dan orang-orang farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata apa yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak muzizat apabila kita biarkan dia maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh jadi banyak orang Yahudi yang percaya tetapi banyak juga yang masih menolak Yesus jadi sekarang kita lihat apa yang cerita Yohana 11 ini ingin menceritakan yang pertama saudara melihat perbedaan antara Martha dan Maria Martha orang percaya yang akan percaya akan ketuhanan Yesus itulah iman Martha namun Maria tersungkur di kaki Yesus dan menangis Maria percaya kepada ketuhanan dan akan kasih Yesus saudara lihat perbedaannya bedanya besar jadi kemuliaan Tuhan itu bukan saja ada pada ketuhanannya tetapi ketuhanannya dan juga kasihnya ya jadi siapa yang menerima kasihnya Martha atau Mary Martha atau Maria Mary oke Maria whose prayer was answered by Jesus doa siapa yang dijawab Mary saudara lihat perbedaannya jika saudara tidak mendapatkan kasih Kristus maka doa saudara tidak akan pernah dijawab saudara melihat perbedaannya jadi jadi saudara lihat perbedaan antara percaya dengan menerima kasihnya meskipun orang percaya seperti Martha dan sudah mengatakan mendeklarasikan iman seperti Martha namun iman tersebut bukanlah iman yang Yesus mau kita bisa mendapatkan oleh karena itu makanya Yesus mengatakan jikalau engkau percaya kepada Martha dengan kata lain Yesus mengatakan iman yang kamu miliki iman yang kamu percaya itu tidak seperti iman yang saya harapkan kamu miliki jadi apa kemuliaan Yesus jadi kemuliaan Yesus adalah ketuhanannya dan kasihnya Tuhan adalah kasih jadi apa yang membuat Yesus tergerak kasihnya apa yang menggerakkan ketuhanannya kasihnya dan ini mengenai Martha dan Maria apa yang terjadi pada saat kasih Yesus sampai ke Lazarus yang mati dengan standar dunia itu orang mati itu seperti orang yang hopeless karena tidak bisa melakukan apapun seperti orang mati makan tidak bisa makan tidak bisa main gitar mati sama sekali tidak memiliki kehidupan tidak mempunyai pengharapan tidak mempunyai kehidupan sama sekali tidak mempunyai pengharapan namun pada saat kasih Yesus sampai ke Lazarus yang mati Lazarus mendapatkan hidup yang baru pada saat semuanya gagal hidupnya gagal tubuhnya gagal dia tidak bisa mempunyai pengharapan tapi pada saat kasih Yesus mendapatkan dia Lazarus mendapatkan hidup yang baru dan apa yang terjadi kepada orang religius ketika mereka melihat kemuliaan Yesus dan apa yang terjadi kepada orang-orang agamawi yaitu orang Yahudi setelah melihat kemuliaan Tuhan banyak menjadi percaya banyak orang menjadi percaya bukan dengan Yesus berdebat mengenai teologi namun apa yang Yesus lakukan dia hanya menyatakan kasihnya dan banyak orang Yahudi menjadi percaya pada saat mereka melihat kasih Tuhan dan siapa yang dipakai untuk membawa mereka kepada Yesus adalah orang yang mendapatkan kasih Yesus yaitu Maria dan inilah nubuatan yang akan terjadi zaman sekarang Yesus menyatakan kemuliaannya yaitu dia adalah Tuhan yang adalah kasih tidak hanya ke orang yang menerima kasihnya seperti Maria tetapi juga ke orang Yahudi agamawi yang membencinya dan kepada orang percaya yang masih agamawi yang belum mengenal kasihnya seperti Martha dan bahkan kepada orang mati Lazarus Yesus menyatakan dia adalah kasih kepada semua orang tapi tentunya dia ingin menunjukkan kita melihat supaya kita menjadi seperti Mary seperti Mary kita menjadi seperti Mary dan kita supaya semuanya menjadi seperti Maria dan ini adalah dan ini adalah kod bahasa yang terakhir slide yang terakhir namun saya akan menunjukkan yang lain tidak ada orang yang dapat membayangkan kebesaran kasihnya Mary tidak menyangka Yesus akan membangkitkan Lazarus untuk saudara-saudara yang menerima kasihnya maka saudara akan sangat terkejut berkat-berkat yang Tuhan akan berikan kepada saudara karena yang dia berikan akan lebih besar dari apa yang saudara pikirkan dan pintu yang Tuhan buka kepada saudara akan lebih besar dari apa yang saudara bayangkan bahkan Maria yang menerima kasihnya dia tidak menyangka bahwa Yesus akan membangkitkan saudaranya namun Yesus menunjukkan bahwa kasihnya lebih besar dari apa yang Maria bisa bayangkan karena saya sudah menyebutkan beberapa ayat saya akan berhenti di Yohana 11 namun sebenarnya cerita ini berlanjut kepada Yohanes 12 tidak ada di presentasi ini tapi tolong tunjukkan di Yohanes 12 ayat 1 sampai 3 bagi orang yang menerima kemuliaan Tuhan inilah yang akan terjadi John 12 verse 1 and 3 ada gak one Yohanes 12 verse 1 and 3 ayat 1 3 yeah so hari hari sebelum pasca Yesus datang ke Bethania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari orang-orang mati diantara orang mati kemudian di ayat 2 di 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 ayat 2 disitu diadakan perjamuan untuk dia dan Martha melayani sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus And then continue to verse 3, Mary then, there is a word then, Mary then took a pound of a very costly perfume of Bernard and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Maka, di ayat ketiga, Maka, katanya Maka, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. So there's three person, Martha, Mary, and Lazarus. Jadi ada tiga orang, Martha, Maria, and Lazarus. Unfortunately, Martha was still busily serving with his own strength. Namun sangat menyedihkan, Martha tetap melayani dengan kekuatannya sendiri, sibuk melayani. Martha masih sibuk dengan pelayanannya. Lazarus memiliki hidup yang baru dan menikmati perjamuan makan, makan bersama Yesus. Dan lihat apa yang terjadi kepada Maria. Maria juga duduk bersama Yesus makan. You understand? Maria makan bersama dengan Lazarus. Maria makan bersama dengan Yesus dan juga dengan Lazarus. Itu adalah perayaan akan kemuliaan Yesus. Karena untuk merayakan dan Yesus dipermuliakan karena telah membangkitkan Lazarus dari mati. Deklarasi akan perayaan akan kasih Tuhan. Dan Maria mengambil makanan tersebut, menjadi bagian dalam perjamuan tersebut. You understand? Saudara mengerti? And because Mary, you know, not only believing on the love of God, but also took part in eating that celebration. Karena bukan saja Maria percaya, tetapi dia juga menjadi bagian dalam perjamuan dan ikut makan. Not only can Mary see his brother become so happy. Bukan saja Maria bisa melihat bahwa saudaranya sangat bahagia. But now Mary can bless Jesus. Namun sekarang Maria bisa memberkati Yesus. With the perfume that everybody in awe at that place. Dengan, dengan minyak wangi sehingga banyak orang sangat terkejut. Because those that receive, you know, the love of God. Karena orang yang menerima kasih Tuhan, kasih Tuhan yang besar dalam hidup saudara, bukan saja memberkati saudara, bahkan bisa memberkati Tuhan juga. Saudara mengerti? And that is the what is meaning by ministry. Dan itulah apa arti pelayanan. You want has to receive that love of God. Pelayanan adalah pada saat saudara menerima kasihnya. And those that receive and eat, they become part, become one with that love of God. Dan orang yang makan akan menjadi satu bagian dalam kehidupan Tuhan. That love of God. Dan kasih Tuhan itulah. In Mary, inside Mary. Di dalam Maria. That's why it's called dead. It's dead. Mary took. After eating, then Mary. Makanya dikatakan di ayat, maka. Jadi artinya setelah dia makan, maka. That love of God. Mary is, with that love of God, Mary was able to bless everybody in the room. Jadi dengan Maria menerima kasih Tuhan itu dan dia bisa memberkati Yesus sendiri. Maka Maria pun menjadi berkat bagi banyak orang di tempat itu. So that big love of God can bless the whole room. Dan kasih Tuhan yang besar itu bisa memberkati seluruh orang di ruangan itu. Every single person around Mary was blessed by Mary. Semua orang yang ada di sekitar Maria sangat menjadi diberkati karena Maria. Can smell the fragrance that Mary gave. Dapat mencium minyak wangi yang Maria berikan. Not what is exempted. Tidak ada satupun yang terkecuali. Everyone in that room. Semua yang ada di ruangan. Can have the blessings of the love of God in that fragrance of Mary. Semua orang yang ada di ruangan bisa mendapatkan berkat wangi dari minyak wangi itu. That's what God prepared for you. Dan itulah yang Tuhan siapkan bagi saudara. The thing that is in bigger than you can ever imagine. Berkat yang besar, yang luar biasa, yang lebih besar dari apa yang saudara bayangkan. Dan kasih Tuhan yang sama di dalam Maria cukup besar, cukup hebat, lebih berharga, cukup berharga untuk bahkan memberkati Tuhan. Saudara tahu? Karena saudara tidak bisa melayani Tuhan. Kecuali. Kecuali jika saudara menerima kasih Tuhan untuk melayaninya. Karena saudara tidak layak. Namun jika saudara menerima kasih Tuhan. Kasih Tuhan tersebut menjadikan saudara layak. Bahkan untuk memberkati Yesus sekalipun. Saudara mengerti? Pada saat Alkitab mengatakan. Tidak ada mata yang dapat melihat atau telinga mendengar apa yang Tuhan siapkan kepada orang yang mengasihi dia. Dan itulah yang terjadi kepada setiap kita. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Terima kasihnya. Bukan saja percaya akan ketuhanannya dia. Tetapi percaya pada kasihnya. Dan terima itu. Dan Tuhan akan menjadikan saudara hebat. Dan besar. Lebih besar dari apa yang saudara bayangkan. Sangat sederhana. Ini adalah pewahyuan dari Yesus mengenai kemuliaannya. Itu adalah pewahyuan Yesus sendiri. Bahwa begitu besar kemuliaannya dia. Sangat mudah. Dan semua dari kita bisa mendapatkannya. Dan Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Karena Engkau telah mewahyukan kepada kami semua kemuliaanmu. Ketuhananmu dan kasihmu. Yang Kau sediakan dengan berlebih kepada kami semua. Meskipun kami tidak tahu, tidak mengenal engkau. Bahkan kepada musuhmu. Bagi orang yang mengenal engkau. Engkau tetap sama. Bahwa Tuhan adalah kasih. Engkau tidak akan pernah berubah. Dan Engkau ingin kemuliaanmu bersama kami semua. Untuk memberkati kami. Sehingga Engkau dapat memberkati kami dengan yang terbaik dari surga. Yaitu kasihmu. Terima kasih Tuhan. Kami menerima kasihmu. Kami menerima engkau. Siapakah engkau. Yaitu Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang mengasihi kami dengan besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kemuliaan, hanya bagimu. Di dalam namamu kami berdoa. Amin.